Di Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, telah hadir sebuah tempat baru yang menjadi spot bersantai yang baru. Utamanya bagi anak muda. Alun-alun Mas Diyarso Segondo, yang baru saja dirusmikan dua bulan yang lalu, telah menjadi tujuan utama bagi para pengunjung yang mencari juburan dan tempat bersantai. Nama Mas Diyarso Segondo dipilih sebagai penghormatan terhadap toko yang dulu memimpin permukiman awal di Lamasi. Raden Diyarso Segondo merupakan sosok pemimpin asal Jawa yang menemukan tanah Lamasi yang pada saat itu masih berupa hutan belantara. Hal tersebut diungkapkan camat Lamasi, Suarso, yang mengungkapkan bahwa pembangunan alun-alun ini bukan hanya sekedar untuk mempercantik kota. Tetapi juga berbagai upaya untuk mengingat sejarah kedatangan orang Jawa di daerah tersebut. Nah, kita melihat sejarah yang lalu bahwa kecamatan Lamasi ini pertama kali dibuka oleh orang-orang dari Jawa. Membuka daerah Lamasi ini yang diunggungkan, kemudian dijadikan permukiman. Kebetulan pada saat itu orang Jawa yang datang di sini membuka tempat penghormatan di pelurahan Lamasi ini dibawa kemimpinan Raden Mas Diyarso Segondo. Dari Raden Mas Diyarso Segondo itu adalah nama pemimpin pada waktu itu, yang memimpin orang Jawa, itu membuka lahan di Lamasi ini. Alun-alun ini diresmikan pada 28 November 2023 lalu oleh Bupati Lungu Haji Basmin Matayang. Yang dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Bupati Lungu, Camat Lamasi, Kepala Dinas, Kepala Desa, serta toko-toko masyarakat setempat. Selain menjadi tempat rekreasi dan hiburan, alun-alun Mas Diyarso Segondo juga menawarkan berbagai stand jualan yang dikelola oleh pelaku UMKM. Hal ini memberikan peluang bagi pengusaha yang meningkatkan perekonomian mereka, sambil memberikan pengalaman wisata kuliner bagi para pengunjung. Alun-alun Mas Diyarso Segondo telah menjadi simbol kemajuan dan perkembangan dalam komunitas Lamasi. Dengan anggaran mencapai 1,3 miliar rupiah dari APBD tahun 2023. Pemerintah berharap alun-alun ini tidak hanya menjadi magnet bagi masyarakat yang mencari hiburan, tetapi juga menjadi pusat kejatuhan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat setempat. Lamasi ini terutama kelurahan Lamasi, senirah ibu kota kecamatan. Sedangkan sebagai ibu kota kecamatan paling tidak kita ingin melihat ibu kota kecamatan kita itu tampil bagus, bersih, indah, nyaman. Juga sekaligus dijadikan tempat wisata kuliner, yaitu di mana masyarakat bisa menjual berbagai macam makanan, beragam makanan, dan masyarakat bisa datang ke sini, datang ke alun-alun, untuk melepaskan ya mungkin bersantai bersama keluarga. Alpian Tahla mengabarkan dari kecamatan Lamasi ke Bupaten Buwuk.